Kisah romansa Prabowo dan Titik Suharto Warganet sampai menangis Nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas Kini saatnya mengulik kisah cintanya bersama dengan putri keluarga cendana yakni Siti Hediati Hariyadi atau lebih dikenal dengan Titik Suharto Pria yang lahir pada 17 Oktober 1950 di Jakarta ini sempat menjalin mahligai rumah tangga bersama dengan Titik semenjak tahun 1983 sampai 1998 lalu Sebelumnya Prabowo Subianto dan Titik Suharto mulai berpacaran pada tahun 1981 Saat itu Prabowo baru saja selesai ikut pelatihan militer di Jerman dan Titik merupakan mahasiswi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Mereka pun berpacaran selama dua tahun sebelum memutuskan untuk menikah pada tanggal 8 Mei 1983 Pada tahun 1984 pasangan ini dikaruniai oleh seorang putra bernama Ragowo Hadi Prasetyo Jojo Hadi Kusumo atau biasa dikenal dengan Didit Prabowo Didit banyak menghabiskan waktunya di luar negeri untuk bersekolah dan kini ia berprofesi sebagai desainer di Perancis Tahun 1995 lalu, relasi antara Prabowo dan Titik mulai renggang akibat perbedaan pandangan politik yang dipegang oleh keluarga Sumitro dan keluarga Suharto Ketika itu Sumitro yang juga ayah Prabowo mengkritik kebijakan pembangunan era Presiden Suharto Puncak ketegangan antara Prabowo dan Titik terjadi pada tahun 1998 yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai setelah 15 tahun menikah Berita tersebut sontak menjadi perbincangan publik di tanah air Apalagi kala itu anak yang mereka miliki masih berusia 14 tahun Tanggal 25 Mei 1998 pun Letjen Prabowo Subianto resmi dicopot dari Pangkostart dan dikirim ke Bandung untuk menjadi Komandan Sesko Abri Akhirnya Prabowo memutuskan untuk memilih menjadi pengusaha di luar negeri guna menyusun hidup yang baru Namun semejak tahun 2008 Prabowo kembali ke dunia perpolitikan Indonesia dengan mendirikan Partai Gerindra Lama sudah mereka berpisah Namun melalui akun Instagramnya Titik masih sempat mengunggah momen bersama mantan suaminya tersebut Ini membuktikan hubungan keduanya masih terjalin dengan baik meski sudah tidak bersama lagi Sebaliknya Prabowo pun ikut mengunggah foto lawas kenangan keduanya saat masih mesra Foto ini tentu saja menimbulkan nostalgia sendiri bagi warganet Banyak warganet yang mengatakan kalau foto tersebut merupakan momen paling sweet antara hubungan Prabowo dan Titik Kisah cinta antara Prabowo dan Titik pun membuat haru netizen Baru-baru ini seorang gadis mengunggah videonya yang menangis sesenggukan Usai membaca perjalanan cinta Prabowo yang ramai beredar di TikTok Video gadis yang menangis sesenggukan saat membaca perjalanan cinta Prabowo ini Diunggah oleh akun Ad Fitri Sinambela Dan menjadi viral di TikTok pada Senin 28 November 2022 lalu Dalam beberapa video yang beredar Perjalanan cinta antara Prabowo dan Titik diungkap Kehidupan mantan pasangan suami istri ini diduga dipenuhi masalah politik Sehingga membuat keduanya memutuskan untuk bercerai Usai video gadis menangis sesenggukan baca perjalanan cinta Prabowo ini viral di TikTok Berbagai komentar langsung saja diungkapkan oleh netizen Prabowo setelah tidak bersama Titik Soeharto tidak menikah lagi Karena kekuatan cinta mereka tidak akan luntur termakan oleh waktu Ungkap netizen Gus Dur bilang, orang yang paling ikhlas adalah Bapak Prabowo Ungkap netizen lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!